Dan pemirsa, kini kita akan berbincang dengan salah satu dokter yang menangani jemaah calon haji Indonesia di Arab Saudi. Ada Dr. Erwin Era Prasetya yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat siang waktu Indonesia, Dr. Erwin. Ya, selamat pagi Mas Pandi. Ya, selamat pagi waktu Madinah begitu. Dr. Erwin, secara umum... Ini sekarang saya di Mekah, Mas. Ya, di Mekah. Baik, di Mekah. Dr. Erwin, bagaimana kondisi para jemaah haji di sana? Sakit apa secara umum? Bagaimana kondisi kesehatan para jemaah? Ya, terima kasih. Jadi, kan kebetulan saya berposter SUB12. Jadi, untuk jemaah saya sendiri, SUB12 dalam keadaan rata-rata sehat, meskipun banyak yang resiko tinggi. Oke, kalau tadi ada informasi bahwa belasan jemaah begitu mengalami dehidrasi, benar seperti itu? Oh, iya. Ya, jadi gini, apa mungkin dari jemaah water lain, jadi memang di Medina itu suhunya sekitar 34 sampai 50 derajat Celsius. Jadi, pada waktu jemaah pergi ke Medina Bawi, mungkin juga panas, mungkin juga apa, kalau mungkin takut pipis, takut genting, jadi mungkin tidak kurang minum, mungkin. Tapi kalau di Mekah ini lebih bersadar, jadi 29 sampai 41 derajat. Oke. Dr. Erwin, kami juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa jemaah yang mengalami kaki melepuh begitu. Benar informasi tersebut? Iya, betul. Jadi, jemaah asal sendiri ada dua yang kakinya melepuh. Kebetulan, pasiennya itu pasien kening manis dari diabetes menitus. Jadi, pulang dari masjid. Jadi, kemarin waktu kita di Medina, pulang dari masjid, beliau-nya lupa pakai sandal. Dan kebetulan, mungkin kakinya sudah neuropati, diabetik. Jadi, tidak terasa panas dari, tiba-tiba di hotel sudah melepuh gitu, tidak pakai sandal. Oke. Berarti bukan karena faktor dari aktivitas atau salah satu yang harus dilakukan? Kegiatan yang harus dilakukan? Iya, karena dia jalan tidak pakai alat kaki, Pak. Oke. Iya. Dr. Erwin, hari ini juga masih akan diberangkatkan beberapa kloter begitu. Ada himbawan apa? Kalau Anda melihat langsung situasi di sana, ada himbawan apa kepada para calon jemaah yang nantinya akan tiba di Mengkab maupun di Madinah? Dr. Erwin. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi, himbawan kami selalu pakai masker ya, karena mungkin berdepung. Kemudian cuaca panas, kalau bisa wajah, tangan, pakai semprotan yang dibawakan oleh Kementerian Kesehatan biar mengurangi cuaca panasnya. Kemudian, untuk ibadah-ibadah sunnah, bila jamaahnya masih muda, mampu. Silahkan, tapi kalau sudah tua yang tidak memungkinkan, mohon sholatnya di hadar aja untuk menghemat tenaga. Karena Arminahnya, jadi hukus di Eropa itu masih lama. Baik, terima kasih Dr. Erwin Era Prasetya untuk informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Dr. Erwin Era Prasetya yang ikut dalam rombongan Haji Jemaah Indonesia yang saat ini berada di Mekah.